Intro Beginilah terlihat puluhan kendaraan yang menggunakan kenalpot Brong diamankan saat lantas Flores Aceh Timur. Masalnya tingkah remaja tersebut sudah sangat meresahkan dimana suara yang dihasilkan oleh kenalpot tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat. Seorang ayah saking marahnya menghancurkan sendiri kenalpot Brong di hadapan polisi Satuan Lalu Lintas Aceh Timur. Kanit Turjawali Satlantas Flores Aceh Timur, Aibda Ismanto menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengamankan sebanyak 20 lebih kenalpot Brong. Dalam minggu ini berarti ada sekitar 20-an kenalpot Brong yang berhasil kami amankan atau kami tindak karena ini berkaitan dengan akan kita hadapinya bulan suci Ramadan untuk menyambut bulan puasa supaya apa? Supaya masyarakat Aceh Timur khususnya Idiraya ini lebih usuk untuk menjalankan sholat terawih. Setelah pelanggar atau pemilik kendaraan ini remaja ini sudah melengkapi kemuruan administrasinya, pernyataannya. Kita suruh musnahkan sendiri, copok sendiri, musnahkan sendiri. Kemudian satu terkembalikan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan dalam menindak penyakit masyarakat terutama pengguna kenalpot Brong. Sementara itu, kenalpot Brong langsung dimusnahkan dengan cara dihancurkan atau dipotong dengan mesin. Dari Aceh Timur, Romy Syahputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.